Kapolajabar Irjenpo Ahmad Viagus lagu pimpinan apel gelar pasukan membacakan amanat dari Kapolri yang mengatakan pemilu 2024 adalah festa demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024. Terlebih, pemilu 2024 ini memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentan waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan pemilih yang besar. Sehingga untuk mengamankan jalannya pemilu, Polri didukung oleh TNI, instansi terkait, serta mitra Kampip Mas lainnya dalam menggelar Operasi Matak Berata tahun 2023 hingga 2024 yang akan dilaksanakan selama 222 hari sejak tanggal 19 Oktober 2023 hingga tanggal 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia. Masih Matak Berata 2023-2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecakan akhir kesiapan personil maupun sarpras Operasi Matak Berata 2023-2024 sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Di wilayah Polri Jawa Barat sendiri, Polri mendapat dukungan penuh dari TNI, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sehingga diharapkan situasi pemilu 2024 yang kondusif. Kami Kodal 3 sebuahnya hajit juga tidak hanya mendukung kerawanan di Kodal 4 tapi juga mendukung kandang kerawanan di Kodal 4. TNI siap mendukung kandang-kandang kerawanan terima. Di tempat yang sama, Kapolda Jabar menambahkan Jawa Barat termasuk ke dalam indeks kerawanan pemilu keempat. Memiliki kerawanan yang tinggi berdasarkan penilaian dari bawas lu dengan detail konteksnya sosial politik, kontestasi penyelenggaran pemilu, dan partisipasi masyarakat. Sementara dari penilaian Polri sendiri tidak ada kerawanan tinggi tetapi sifatnya rawan hanya berdasarkan geografi letak TPS yang membutuhkan waktu tempuh. Tim Humas Pola Jabar melaporkan untuk Polri TV.